Intro Halo RaceBuds, selamat datang di episode ketiga F122 Career Mode Dimana kita kali ini akan ke Inggris ternyata guys ya Dan ya, di British Grand Prix ini kita Kita pasti di Formula 2 of course ya But it is still British Grand Prix Dan ya, seperti biasa Kali ini kita akan kualifikasi sprint dan feature race Nanti sprint race-nya Sudah ada spoiler ya guys ya Sprint race-nya katanya hujan Typical English weather Weather ya, weather, weather Dan ya, kualifikasinya terang Feature race-nya terang Let's see apa kita bisa dapat hasil yang lebih bagus Daripada 2 episode pertama kemarin ya guys ya Dan jangan lupa, sebelum kita gas ke kualifikasi Silahkan like dulu Dan subscribe, kalau belum subscribe ya Dan ya, kita lihat Langsung gas ke kualifikasi Penasaran ya, apakah kita bisa improve Dari hasil buruk di 2 ronde pertama kemarin Let's go Oke, qualifying time Dan ya, kita akan start kualifikasi pakai ban medium guys ya Menarik kita setup-nya disuruhnya balance ya Gak usah otak-atik setup dulu ya Cahaya, pencahayaannya dry Kualifikasinya Sprint race-nya ini katanya hujan ya Di atas kalian lihat guys Tapi di bawah itu kalian lihat Di bawahnya malaysinya terang guys ya Menarik, menarik, menarik Di sprint race-nya bakalan gimana nanti Dan di feature race-nya of course terang guys ya So, ya It's gonna be a fun weekend on Silverstone And ya, gak perlu lama-lama Mari kita langsung gas Menuju ke track Let's go Fokus Fokus guys Kita lihat kali ini guys ya Apakah kita bisa Dapet run yang bagus di Silverstone Oh, di 3 jauh Not good Di village Hati-hati disini Oke, so far kita masih Leading guys ya Masih di P1 Kalian lihat di layar Oh, langsung digeser Sama swordsman guys Oh, then we are Tumbling down the order Kita lihat kali ini Masuk ke Brooklyn Let's see Apa kita bisa Bagus di tikungan guys Di Brooklyn Sekali ini kita stay di 3 aja Biar dapet traksi guys ya Oke, cakep Uh, ini seru guys Ini seru guys Kualifikasinya seru nih Menarik, 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 menarik Lumayan mengejar Masuk ke maggots and backots Uh, turun 1 gigi Let's see Uh, we are Going away We are going away guys And we are going into Magots and backots Tadi, sorry Aku cops tadi ya Salah Salah omong guys Tipo sepertinya And Wow 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 Improvement yang sangat menarik Guys Improvement yang sangat menarik Uh, we are white on stone Biasaan, kebiasaan We are white on stone Wah, silverstone ini Kita literally karena udah terbiasa Di silverstone ya Oh no Bad she can Bad she can No, 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 we lost the pole on the last shikane guys Oh my god P8 dong P8, not bad, not bad, not bad, not bad guys ya Uh, ya Jadi improvement dari kualifikasi sebelumnya Dua episode pertama kemarin Ansuran-ansuran guys ya Bapuk banget kita kualifikasinya Dan sekarang kita Aku lupa ganti suara Komentatornya guys Ya ini dari my team ya guys Astaga Oke Not bad P8 for us ya Dan ya kita lihat Apa kita bisa improve nih timenya di balapan ya 1422, 1423 ya sih ya Menarik banget nih Sangat tipis sekali di kualifikasi Saatnya kita langsung gas menuju ke sprint race It's Sunday And that means it's race time here at Silverstone As the cars are being prepared Let's join them trackside For the start of the race The 3.6 miles of Silverstone Circuit in Great Britain Should be familiar to fans and drivers alike Built on the side of a World War II airbase The track features 18 corners And some good opportunities to overtake at the end of two DRS zones Located on the Wellington and Hacker Straits Joining me today in the commentary box is 2012 GP2 champion Davide Valsecki We all know the circuit so well Davide What's got your attention today? Always a pleasure Alex Everyone looks forward to Silverstone Aim Which is such an intriguing grid I think the fans will be excited for the start of today's race We know these young drivers are hungry to prove themselves Hopefully we'll be seeing some more history being made today Okay We are on the grid ya guys ya Low start dari Low start dari P3 Sebentar guys Tadi kalian lihat gak? P8 kan? Kenapa jadi P3 guys? Menarik Menarik, menarik, menarik Ya mungkin ada Gak kena penalti ya Yang di depan-depan Jadi ya kita naik ke posisi 3 And ya Gak perlu lama-lama Let's go For our sprint race In British Grand Prix Let's go And Five flights Wow itu roket Siapa itu yang roket guys? Oh Oh Oke ternyata udah di Udah di reverse guys ya Oh ternyata langsung di reverse guys Wow Oke oke Menarik, 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 menarik Menarik, menarik guys Kita lihat kali ini Harus sabar guys ya Ternyata langsung di reverse Baru sadar Saya baru sadar Waduh aku lupa Gak ada DRS guys ya Jadi kali Eh gak ada IRS Jadi kali ini kita Literally dengan power mobil kita sendiri guys Ada yang mau dari luar We are Questioning Our move Kita akan lihat kali ini Uh Menarik sekali Menarik sekali Memotong-motong Zendeli dan Fiskal Masuk ke posisi kedua guys Sekarang kita tinggal ngejar Feli Pedrogovic Wow 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 Someone is on the inside Wow Zendeli Hampir aja Untung gak kontak guys Oke Start yang lumayan roket guys ya Lebih baik daripada Dua ronde pertama kemarin Masih inget banget ya Dengan dua ronde pertama kita Sangat ampas guys Dan kalian lihat Zendeli sepertinya Dapat exit yang lebih bagus Dari To be careful Kita kali ini tinggal konsisten aja guys Kita gak perlu ngejar P1 Oh my god Kita gak perlu ngejar P1 guys Yang penting kita konsisten aja Drukovic sudah mulai menjauh ya Sedangkan di sisi kanan Ada Zendeli Dan kita lihat Samudin harus Harus berfokus lagi Karena tadi tiba-tiba Zendeli tiba-tiba langsung masuk ke Sisi dalam Di tikungan pertama guys ya Kita harus hati-hati banget nih Come on Nice Cakep ya Zdrukovic sudah menjauh guys ya Perbedaan pace yang sangat mencolok Antara Felipe Drukovic Dengan kita di posisi kedua Dengan Udin Samudin Oh Zendeli torbarit Tapi masih ditahan saja Dan kita lihat kali ini Apa kita bisa stay Di posisi top 3 Di lap Lap kedua so far kita masih aman guys ya So far di lap kedua kita masih aman Di sprint race kali ini Oh Oh Zendeli gets the banner exit Kita lihat kayak Zendeli's on the inside Oh That's the contact kita Dengan Zendeli Apakah ada damage di mobil Zendeli Sepertinya Tidak All good guys Masuk ke magazine backhats Oh Salah-salah tikuan yang lumayan tricky Careful kita kali ini Steady G4 aja Aduh Sepertinya ada kesalahan guys ya Sepertinya harusnya saya turun ke G3 Karena kita lihat Zendeli is getting Pretty good exit Dengan tarikan slipstream Kita lihat guys Sebelumnya Drukovic Sudah mensantui Ria Mensantui-santui Manja di depan guys ya Kita sekarang Wuh Hampir sebinalah Zendeli mundur Ternyata dia Nge-defense Dari Jack Aitken guys Interesting Interesting Oke guys Lihat Kita dapat fase slap Ternyata 1418 Dan kita udah mulai Mengejar Feli Pedrugovic Kenapa Karena Zendeli di belakang Battle Mati-matian guys Dengan Jack Aitken Juga ada teammate kita ya Theopor chair Di posisi kelima guys Akhirnya kita gak di carry Sama teammate kita Kita lihat kali ini Apakah kita bisa mengejar Dini virtuosi Dari Feli Pedrugovic Masuk ke Wellington straight Here comes The DRS Oke Feli Pedrugovic Masih santui-santui Ya padahal kita pake DRS loh guys Kita masih gak bisa ngejar Walaupun pake DRS guys ya Masuk ke Brooklyn And I think We're gonna pour it on Ini di ansia Iya 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 Langsung ditutup Sama Felipe Menarik sekali Exit yang lumayan bagus Barusan dari Lovefield Oleh Felipe Pedrugovic Masuk woodcourt tadi Sekarang masuk ke Kops Iya 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 Keluar track dikit Zendeli Adken Dan Portshare masih Battle guys Menarik sekali Kita sekarang fokus Untuk posisi pertama Masuk maggots Backots Chapel Oke Sama-sama bagus guys Sepertinya pace-nya Exitnya juga sama-sama bagus Kita liat Dengan DRS We are closing The DRS kicks in The slipstream kicks in We're still on the inside Kita kasih space Untuk Drugovic Drugovic keluar track Kita liatkan ini Masih side by side And masuk tikungan Vail She can Uh Drugovic still Masih ada di posisi pertama Masuk ke Last lap guys ya Lap kelima Last lap Battle untuk Posisi pertama guys Oke Ini dia Ini sangat interesting sekali Kita harus hati-hati Disini jangan sampai 12 Oke cakep banget Posisi ke 2 0,4 detik Dengan Vail Pedugovic guys Ini Wah ini Kalau kita Saib di Wellington Terus kita Liding sampai Hangar Nanti dia bisa Nyali pakai DRS guys ya Wah menarik banget Oke kita coba Dekatin dulu aja Pakai DRS guys ya Pendekatan dulu Dengan DRS Kita liat kali ini On the Wellington Straight Power Power Anjay Gak dapet coy Gak dapet coy Oke kita liat kali ini In Love Field Eh sorry Masih di Brooklyn And we are coming to Love Field Oh coba dari luar Gak bisa masih ditutup sama Seorang Vailipe Dugovic Siapakah yang Sintama lebih bagus Masuk Woodcott kali ini Masuk ke Old Pit Lane Straight Kita liat Apakah kita bisa Drive bomb disini Sebenernya Jangan Nanti akan First up Kan sendiri Diri sendiri Oh Vailipe Di slow down Harry Beat too much There Memepet kita Kerumput Kita harus hati-hati disini Fokus 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 Gigi 4 Gigi 4 Gigi 4 Gigi 4 Gigi 4 Come on Come on Stay Stay on him Stay on him Stay on him Oh Steeringnya Hampir saja Hampir saja Kita terbanting Kita coba Dari sisi luar Kali ini Pertanyaannya Apakah Kita bisa Stick it On His Throat Kali ini Now we got a good exit Andrew Govici Still on the outside Kita liat Apakah Akan di set Lagi Masih set-baset Sudah tidak set-baset And we got The position Di fail She can Fail corner We got P1 Oh my god Wow Wah ini Saking excited Sampai suara saya Redek Redek Guys Astaga Wow Wow Felipe Losing his face Losing his face And we can get him Guys Wah Gila Literally Tikungan terakhir Tikungan terakhir Wow 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 Turn around Man yang sangat Gege Guys Untung guys Untung Zendaya Zendeli Battle sama Di belakangnya Guys Sama Aitken Tadi Kalo gak Udah Kita gak bisa Ngejar Tadi Soalnya Kita Di lap Lap Awal Itu gak Bisa Ngejar Karena Ditahan Terus Di battle Terus Wow 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 Nice Nice Wow 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 Oh Wow 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 I'm Pretty sure My skin My Player skin Is not like That I'm Sorry I'm Sorry What Was that Glitch I'm Speedless Guys Waduh 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 Oke 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 And Nice Gritch And Oh Poinnya 1-8 Ternyata Yang di Reverse Yang di Reverse Kayaknya Tadi Dari P Berapa Ya Dari P P 12 Mungkin Interesting Interesting Battle Dengan Valley Pedro Covid Lihat Gapnya Beda 0,1 Di Finish Gila 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 Mind Blowing Sekali And Weekend Yang sangat Kuat Buat Kita Kita Coba Cek Di Standing Telport Masih Posisi 8 Kita Di Posisi 12 Naik Setelah Mendapatkan P 1 Di Sprint Race Di Team Standings Art Naik Menyalip Prema Mantap Gaming Oke Dan Di Depannya Di Atas Itu Marino 1 Gap Terpotong Dengan Jadi Sekarang Jadi 10 Poin Dengan Marcus Armstrong Dan Liam Lawson Dan Jander Ruffala Dengan 16 Poin Di Belakang Oke Let's Kita Langsung Gas Menuju Ke Feature Race Let's Now Leading Into Abbey A Fast Right Hander For Turn 1 But Still There Of Course Is The Circuit's Most Famous And Iconic Sequence Of Corners Starting At Maggots Turn 10 Let's Take A Look At The Grid Positions For Today's Race A Fantastic Effort From Robert Schwartzman Yesterday Puts Him On Pole Position With Oscar Piastri Alongside Looking Down The Rest Of The Grid We Have Tickton Armstrong Jack Aitken And Porcher Fiscao Strong Drogovic The Rim Zendeli Beckman Deruvala Richard Vershaw And Vips Bochon Fittipaldi Lawson Amerino Sato Joe Nisani Samaya And Alessio Daleda Rounds Off The Grid Now It's Almost Time To Lights Out So Let's Get Down To The Track Joining Me Today In The Commentary Box Is 2012 GP2 Champion Davide Valsecki We All Know The Circuit So Well Davide What's Got Your Start Of Today Race We Know This Young Drivers Are Hungry To Proven Self Hopefully We'll Be Seeing Some More History Be Made Today Okay Here We Go Guys Kita Start Dari Posisi Kedelapan Kali Ini Reverse Of Course Kita Lihat Apakah Kita Bisa Masuk Top 5 Top 5 Kalau Bisa Masuk Top 5 Kita Udah Lumayan Poin Ya Port Time Start Dari Posisi Kolong Nggak Posisi Kolong Nggak 4 5 6 Tadi Di Depan Dan Let's Go Langsung Kita Lihat Setup Udah Aman Langsung Buka Saja Here We Go 4 Lampu 5 Lampu And Oke Start Kita Lumayan Guys Tapi Ini Kita Lihat Siapa Theo Porcher Start Jelek Banget Hampir Saja Sainggolan Dengan Zendeli Guys Kita Dapat Start Yang Lumayan Bagus Sabar Saja Di Di Village Guys Careful Jack Eidgen Guys Hello Jack Yang Bikin Kita Menang Spring Race Ini Guys Membattle Porcher Sampai Mati Matian Guys Italia Di Porcher Nggak Nge Battle Zendeli Di Belakang Hampir Rupang Ramp Ramp Dapat Satu Posisi Porcher Dapat Satu Posisi Kita Still On The Inside Of Jack Eidgen Careful 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 Oke Jack Masih Di Sisi Luar Kita Kasih Sedikit Breathing Space Untuk Jack Wow Start Yang Lumayan Menarik Start Kayaknya Ini Di Dua Ronde Pertama Emang Bukan Circuit Ya Mungkin Tapi Mungkin Bisa Lebih Salah Bahrain Di Baku Kita Kualifikasinya Agak Susah Tapi Di Balap Kita Juga Nggak Jelek Naik Beberapa Posisi Gitu Kan Dan Di Bahrain Yang Bener Ampas Dia Res Pertama Sprint Sama Fiternya Tapi Kita Lihat Di Inggris Dengan Hasil Qualifikasi Yang Lumayan Bagus Sabar 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 Oke Kita Bisa Intip Bagian Dalam Tidak Bisa Seperti Diktum Kali Dari Sisi Luar Harus Berhati Hati Kita Harus Early Breaking Jangan Sampai Nyundul Sabar Sabar P5 Sudah Masuk Ke P5 Kita Interesting Kita Sekarang Masih Di Pressure Masih Di Pressure Diktum Menalik Sekali Kali Wow Bad Turn 1 Turn 1 Yang Sangat Buruk Diktum Di Belakang 0,2 Detik Masih Bertahan Di Belakang Kita Oh My God Kita Fokus Jangan Sampai Jangan Sampai Lepas Slip Stream Dari Ben Fiskal Di Depan Tiktum Is Going For It Masuk Ke Brooklyn Kali Ini Kita Coba Dari Sisi Luar Masih Bertahan Tiktum Still On The Inside Dan Dia Nge Yield Ternyata Pressure Yang Sangat Besar Dari Dant Tiktum Guys Kita Manage Pressure Agar Bisa Ngejar Yang Depan Juga P4 Ben Fiskal Kayaknya Masih Ketahan Sama Marcus Armstrong Guys Interesting Oke guys Kita Lihat kali ini Masuk Di Village Let's See Kali Ini Careful Careful And Kita Lihat Di Di Ares Dapet Kita Dapet Di Band Fiskal Dan Tiktum Juga Bisa Keep up Dengan Kita Di Belakang Kita Masih Kereta Kereta Di Di Ares Belum Ada Yang Bisa Nyalip Ben Fiskal Masih Belum Bisa Nyerip Armstrong As You Can See But Here Comes Udin Sam Udin Masuk Ke P4 Guys Ben Fiskal Left The Door Wide Open And We Can Get Apakah 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 Bisa Apakah Kita Bisa Mengejar Apakah Udin Bisa Mendapatkan Posisi Ketiga Dari Armstrong Oscar Piasi Di Posisi Kedua Sepertinya Exit Yang Agak Pelan Tadi Dari Udin Masih 0,2 0,2 Doang Memisahkan Antara Posisi Ketiga Dan Posisi Keempat Armstrong Dengan Udin Wah Masih Agak Susah Tanpa Di Ares Agak Susah Oke Masih Harus Harus Hati Hati Masuk Ke Old Straight Exit Dari Woodcourt Yang Lumayan Baik Ini Si Armstrong Di Posisi Ketiga Careful Ternyata Lumayan Early Ngereme Disitu Kita Lihat Siapa Yang Bisa Mendapatkan Interaksi Lebih Baik Sepertinya Masih Armstrong Kita Harus Bersabar Careful Jangan Sampai Nyundul Armstrong Masuk Ke Defensive Manuver Apakah Kita Bisa Ngejar Pake Diares Kita Diares Lawan Diares Loh Ternyata Armstrong Gak Dapat Diares Tapi Kita Gak Bisa Mengejar Kita Bisa Mengejar Kita Coba Dari Sisi Dalam Udin Come on Udin You can do it Udin Masih Beset Kali Dengan Armstrong Melebar Kita Kasih Space Juga And We Got P3 Guys Di Lab Kelima Wow Penantiannya Harus Bersabar Ini semua Gara-gara Start Tadi kalian Nihat Start Lumayan Gege But Armstrong Is Thinking About It Armstrong Is Thinking About It Wow Dan Dia Nge Lift Off Takut Terjadi Kejadian Hamilton Verstappen Lagi Guys And I think We can Get Schwarzman And Piastri Gila Ini 1-2 Prema Kalau gak Sama Mereka Berdua Oke Kita Lihat 0,3 Kita Masih Belum Dapat PRS Dari Piastri Dan Armstrong Is Coming Armstrong Is Catching Kita Hati-hati Armstrong Dari Sisi Luar He Still On Our Inside Kali Ini Kita Lihat Jangan Sampai Nubluk Jangan Sampai Nubluk Jangan Sampai Nubluk Oh My God Berdansa Dengan Marcus Armstrong Kita Guys Mamma Mia Mamma Mia Kita Hati-hati Banget Tadi Side By Side Di Brooklyn Emang Literally Side By Side Di Brooklyn Tikungan Tikungan Yang Medium Speed Itu Harus Aware Banget Dan Ya Harus Berani Mengorbankan Time Ke yang Depan Karena Kalau Kita Lihat Tadi Sempat Berkurang Lumayan Jauh Dengan Oscar Pias Dan Kita Sedikit Potong Lagi Di Package Tapi Kita Lihat Ya Menjauh Lagi Di Hangar Strait Oke Masuk Ke Old Midlane Kita Udah Jalan Setengah Lap Di Lap Terakhir Kita Udah Mulai Sedikit Bisa Motong Waktu Ke Oscar Dan Robert Oh My God Oscar Pias Harus Berhati-hati Karena Ada Kita Di Belakang Masuk Baggets And Baggets Oh My God Susah Banget Disini Guys Bannya Udah Gak Enak Btw Karena Dari Tadi Kita Buat Battle Dan Kita Lihat Dengan DRS Versus DRS Antara Kita Dengan Oscar Yang Sepertinya Oscar Masih Bisa Lebih Ngebut Guys Atau Kita Depom Mungkin Kita Coba Depom Oh Gak Bisa Racing Nanya Ditulpin Sama Oscar Pias But There's Earth Space Oh My God Tapi Tidak But No Oscar Take Second Schwarzman Take First And We Got Third Guys Wow 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 Balapan Yang Sangat Seru Gila Gila Mungkin Mungkin Masalah Circuit Maybe I Just Like Silver Stone Guys D.O.T.D. Udin Samudin Guys Nicely Done And Ya Prema 1-2 Not Bad Not Bad And Kita Lihat Schwarzman Keren Ajak Toss Robert Guys Nice Nice Nah Sudah Nga Ngebug Guys Sudah Nga Ngebug Muka Driver Dapat 17 Poin Lagi Menarik Kayaknya Si Si Mariros Sato Wah Nggak Dapat Poin Dia Guys Yaya 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 Kocak Gaming Kita Nihat Di Standings Schwarzman Mengambil Alif Driver's Championship Dari Mariros Sato Armstrong Juga Naik Posisi Kedua Kita Naik Posisi Kedua Menarik Menarik Beda 19 Poin Dengan Schwarzman Menarik Menarik Ini Kalau Kita Bisa Menjaga Form Kita Ini Ada Kemungkinan Kita Bisa Finish Di Top 3 Diver Standing Di Akhir Musim Di Team Standings ART Naik Prema Naik Juga Dan Ini Bakalan Seru Dan Kita Lihat Porcher Berapa Aduh Porcher Di posisi 10 Turun Terus Terus Posisi 10 That's Okay Episode Yang Sangat Panas Thank you So much Sebelum Tonton See you 3 . M ��서